Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Kamalopang Group Kali ini Kamalopang akan membahas bagaimana cara untuk merawat ikan nila Langsung aja ya, check it out Hal yang sangat mendasar yang perlu kita terapkan Di setiap kita mau memelihara ikan Ikan apapun ya, tidak hanya ikan nila Jadi kualitas air Karena ini sangat mendasar Jadi mau pelihara ikan apa aja Tetap airnya Jadi jangan lupa untuk mengganti air kolamnya Kalau sudah keruh ya, atau sudah kotor gitu Karena ini bisa berpengaruh kepada kesehatan ikannya Kalau pengen nguras ya, sepertiga ketinggian air Itu disisakan ya Lalu baru diisi dengan air yang baru Seperti itu Dan langkah selanjutnya yaitu pemberian pakan Jadi kalau pemberian pakan itu jangan berlebihan Lagi-lagi jangan berlebihan Kita kasih contoh seperti ini Jadi perutnya itu, isinya itu Isi perutnya cuma setengah kilo Tapi kita kasih satu kilo Ya keracunan ikannya Bisa mati ikannya Jadi jangan berlebihan Kalau ngasih itu Jangan sampai isi setengah perutnya lah Kurangi sedikit lagi Itu sudah sangat-sangat bagus Jadi dikasih jeda waktu Kalau memang mau ngasih makan itu satu hari dua kali Ya tentukan Pagi Atau pagi dan sore hari Ya seperti itu ya Jadi Kalau kita ngasih makan Terlalu berlebihan Itu sangat berakibat fatal Di satu sisi Ikannya bisa keracunan dan mati Bisa juga Sisap Pakan yang kita kasih Kan gak kemakan tuh kan Nah itu bisa jadi amonia Jadi racun Jadi tercemar Airnya Nah kalau airnya sudah tidak bagus Nah otomatis Ikannya pasti akan mati Jadi seperti itu Dan langkah selanjutnya Yaitu Bagaimana cara kita menjauhkan ikan kita Ikan pilihan kita Jauh dari penyakit Nah gimana caranya Kita tetap jaga kualitas airnya Kenapa Rata-rata parasit ini datang dari kualitas air yang buruk Contoh Sisa pakan Seperti yang saya sebutkan tadi Ketika tidak dimakan Menjadi amoniak Nah ini bisa menyebabkan parasit-parasit jahat Yang bisa menyerang Ikan kita Jadi ikan kita menjadi sakit Yaps itu adalah beberapa langkah Dan tips bagaimana cara Untuk merawat ikan nila kesayangan kita di rumah Semoga sedikit informasi ini Bisa bermanfaat bagi banyak orang Dan bisa dicoba di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!